Terima kasih telah menonton Nama saya Zain Udin atau nama panggilan Bang Jai Selaku koordinator kampung baca Tatansal Jadi kami sebagai koordinator ingin mencerdaskan anak-anak Dengan melalui kampung baca Tatansal Minat membaca Apalagi anak-anak yang ada di desa Tanjung Saleh ini khususnya Kurangnya fasilitas membaca Jadi kami buat kampung baca Tatansal Jadi kami dengan kawan-kawan relawan kampung baca Tatansal Pada mulanya hanya dari beberapa sumbangan buku Yang diberikan oleh para donatur dan para donanasi Dari mulai ada yang memberi 5 atau sampai 10 buku Sampai sekarang Alhamdulillah ada yang ngasih sampai 200 sampai 400 buku Pada waktu pertama kita memang kampung baca Tatansal ini Kita disimpan di teras rumah Terus ada bangunan yang tidak dipakai oleh warga Jadi dikasihkan oleh kita Sehingga ada beberapa pasir itu Karena bangunan yang sudah tidak layak Jadi Alhamdulillah kita disuruh tempat bangunan yang baru ini Pak Alhamdulillah ini sudah hampir satu tahun bangunan yang baru kita tempat ini Terus bagaimana ini membangun semangat anak-anak membaca Jadi kita untuk mendorong anak-anak kampung baca Tatansal ini bisa minat untuk membaca Jadi kita setiap hari minggu kita adakan kegiatan-kegiatan Seperti membaca bersama Seperti mengemas-gemas apa dan lain sebagainya Sama-sama kita memang mengajak mereka Sampai ada mengemas kita sampai satu kali Tapi karena mereka sudah terbiasa Karena ada kegiatan setiap hari minggu Jadi mereka tidak perlu dikasih tahu lagi Mereka datang dengan sesuatu Jadi respon dari orang tua mereka Alhamdulillah mereka menyambut dengan positif Karena mereka merasa anaknya yang dulu suka berkeliaran bermain Sekarang sudah ada kampung baca Tatansal yang mereka bisa membaca disini Yang dulunya suka bermain sekarang diubah dengan membaca Hampir setiap hari mereka disipati disini Karena selagi sekolah ini libur Sekolah lewat online Jadi mereka mesempatkan jika ada tugas mereka kesini Mencari jawaban-jawaban yang ada di kampung baca Tatansal Melalui buku-buku yang telah kami sendiakan Dari pemerintah Ke kampung baca Tatansal Alhamdulillah ada respon positif Dari pemerintah daerah seperti Pak Bupati juga Memerspon positif dengan adanya kampung baca Tatansal ini Jadi mereka menyambut dengan baik Dengan adanya kampung baca Tatansal ini Jadi harapan kami dan kawan-kawan bawasannya Ada beberapa kesulitan memang untuk mempertahankan insitensi kampung baca Tatansal ini Cuma Alhamdulillah kena berkat usaha Dan para lawan juga bekerja keras kawan-kawan kami Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa berjalan Bisa berlanjut dengan sampai kapanpun Dan mendapat dukungan dari pemerintah Baik daerah maupun kepala desa sendiri Baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten Provinsi ataupun pusat Dan kami mengharap Bahwasannya Di daerah-daerah lain bisa Juga membuat kampung baca Tatansal Dan kami mengharap Bahwasannya kami nanti bisa tidak hanya Membuka kampung baca Tatansal Di Tanjung Salih Tapi kami ingin Menyeberluaskan kampung-kampung baca Di daerah-daerah lain Kami ingin selamat menikmati 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 selamat menikmati